Ratusan warga dan karyawan balai pelestarian alam di sekitar tempat wisata Candi Muarabungo, Kabupaten Muarajambi, mengikuti vaksinasi. Vaksinasi yang digelar oleh Polres Muarajambi tersebut, selain dimaksudkan untuk mempercepat herd immunity, juga dilakukan untuk menarik minat pelaku wisata agar mau mengikuti vaksinasi sebagai bentuk persiapan jika nantinya para wisata kembali dibuka. Pemerintah saat ini tengah berupaya menanggulangi wabah COVID-19. Salah satu upaya pemerintah adalah menggencarkan vaksinasi untuk mencapai herd immunity atau kekebalan kelompok. Upaya vaksinasi pun dilakukan di banyak tempat termasuk di tempat wisata. Seperti yang dilakukan pihak Polres Muarajambi yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kebupaten Muarajambi dan Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi yang melakukan vaksinasi berlokasi di situs Candi terluas Asia Tenggara, yakni situs Candi Muarajambi pada minggu pagi. Adapun target penerima vaksin adalah warga sekitar kompleks Candi Muarajambi, pegawai Balai Pelestarian, Cagar Budaya Jambi, pemandu wisata dan seluruh masyarakat yang mencari nafkah di sekitar kompleks Candi. Di Candi ini supaya lebih memiliki kekebalan, karena memang ke depan ini akan menjadi objek wisata dan pasti masyarakat atau para wisatawan banyak datang ke sini. Nah dengan adanya kita memperkuat imunitas di sini itu, kita berharap bahwa masyarakat di sekitar memiliki imunitas yang lebih tinggi, sehingga para wisatawan yang mau ke Candi Muarajambi ini akan lebih bebas atau lebih bisa menerima. Jadi kalau misalkan yang lain mungkin buka tutup, Candi Muarajambi tetap buka karena kita sudah memiliki imunitas yang tinggi. Warga berharap program vaksinasi ini terus berjalan di Muarajambi untuk menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan. Saya sangat terima kasih kepada program vaksinasi ini, karena di dalam pandemi ini sangatlah penting bagi kita ya, apalagi pelaku wisata di Candi Muarajambi yang berhadapan langsung dengan wisatawan. Kita satu hari pun hampir beratus orang bertemu orang luar ya. Nah jadi sangatlah penting untuk vaksinasi ini demi di dalam pepatah itu, lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah vaksinasi ini bagi saya adalah mencegah. Nah mencegah sebelum terjadi, jadi kalau bisa diperbanyak di perharinya, mungkin dilakukan lebih dari satu hari. Selain vaksinasi, Polres Muarajambi juga memberikan secara simbolis bantuan sembako kepada 20 pemandu wisata yang ada di kompleks percandian Muarajambi. Dari Muarajambi, Kontributor Nusantara TV melaporkan.